Ini adalah merupakan satu kunjungan silaturahmi, tapi tidak terbatas hanya sekedar berbicara hal-hal yang suasana kekinian, tapi juga menyangkut kemaslahatan yang lebih luas dalam perspektif pandangan strategi mengelola perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke depan. Ketua Umum Nasdem yang telah menyambut kami dari PDI Perjuangan dengan hangat dan sangat kekeluargaan. Ini bukan cuma pertemuan antara partai politik, antara PDI Perjuangan dengan partai Nasdem juga, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang kemudian menjamu ponakannya. Cuma lihat pertemuan antara Puan dan Surya Paloh kemarin, terlihat baik-baik saja dan malah cenderung mesra. Bayangkan, bertemu Puan mungkin nggak sampai 3 jam bisa merubah keputusan Rakenas Partai Nasdem. Dan ini aneh menurut saya, karena apa? Ya ngapain seorang bebang pacul dari PDI Perjuangan sampai cium tangan ke Ketua Partai Nasdem? Apa urusannya? Kalau alasannya untuk menghormati, apa ia sampai bungku-bungku kayak gini gitu? Ini salamannya tuh udah kayak santri ke Kiai-nya. Pernyataan Surya Paloh pas ke ketemu Puan memang kemudian mengejutkan, yaitu bahwa dukungan Nasdem sebagai hasil dari Rakenas, yaitu terhadap 3 figur Capres, Anis, Ganjar, dan Andika, bukanlah harga mati, masih ada peluang Nasdem dukung Puan. Overconfidence, terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Setelah Anjelok gara-gara dukung Anis Baswedan, elektabilitas Nasdem kembali naik karena bertemu Puan Maharani. Setelah angkanya Anjelok akibat mendukung Anis Baswedan, elektabilitas Partai Nasional Demokrat kembali meningkat setelah Surya Paloh, bertemu Puan Maharani, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu tertermin dari hasil survei lembaga Vox Populi Research Center 1-7 September 2022. Hingga kini elektabilitas PDIP masih yang tertinggi dengan angka 18,8 persen, disusul Gerindra 13,3 persen, Golkar 8,4 persen, dan PKB 7,7 persen. PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon wakil presiden tanpa koalisi karena presidensial threshold di antara 20 persen. Sedangkan yang lainnya harus berkoalisi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tersebut. Namun, Perijo menegaskan koalisi tersebut belum tentu bisa bertahan hingga pemilu 2024 karena PPP misalnya dilanda masalah internal. Selain itu, manuver Puan Maharani yang berusaha mencari kawan koalisi akan menghancurkan harapan partai lain yang tidak memiliki presidensial threshold 20 persen. Songsong 2024 Ada Ritwan Kamil dan Ganjar di posisi puncak. Kandidat pemimpin bangsa pada sukses Sipir Pres 2024 mengerucut pada nama Ritwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Berdasar hasil survei pole tracking yang digelar 1-7 Agustus 2022, elektabilitas Ritwan Kamil teratas untuk posisi cawa pres. Sementara Ganjar Pranowo ca pres terkuat. Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan survei pole tracking dilakukan secara nasional pada 1-7 Agustus 2022. Menggunakan metode stratified multi-stake random sampling. Jumlah sampel dalam survei 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam survei elektabilitas cawa pres Pilpres 2024, nama Ritwan Kamil kokoh di posisi puncak. Dari jajaran 10 nama, ada 4 cawa pres terkuat yang dipilih di publik. Meliputi Ritwan Kamil, 12,6 persen, Sandiaga Salahuddin Uno, 11,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono, 11,7 persen, dan Erik Thohir, 10,8 persen. Sementara 4 cawa pres berdasarkan partai politik yang jadi pilihan masyarakat, ada Agus Harimurti Yudhoyono, 11,7 persen, Puan Maharani, 6,5 persen, Muhaymin Iskandar, 2,7 persen, dan Air Langga Hartanto, 1,7 persen. Untuk pilihan cawa pres 2024, nama Ritwan Kamil juga moncer dengan raihan 3,9 persen, mengalahkan Erik Thohir, 2,8 persen, Sandiaga Salahuddin Uno, 2,4 persen, Puan Maharani, 2,2 persen, Koviva Indar Parawansa, 2,2 persen, serta Air Langga Hartanto, 1,7 persen, Ganjar Pranowo teratas, 26,6 persen. Ritwan Kamil merupakan pemenang Pilgub Jabar 2018, sebelumnya jebolan arsitektur. ITB itu mengembar amanah sebagai wali kota Bandung, sederet prestasi diraih Ritwan Kamil selama memimpin. Diatarannya mampu melewati krisis puncak pandemi COVID-19 dengan baik sukses meluncurkan aplikasi PicoBar, yang memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan gejala ini, gejala dini, infeksi virus corona. Percatat pula, selama dipimpin Ritwan Kamil, Pemprov Jabar berhasil meraih 345 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Adu strategi dua kingmaker di balik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Koperal. Ketua Umum PDIP Megawati Soekaroputri dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden kira mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan diristuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini, nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama, yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan. Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora, pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya. Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo. Namun pelan-pelan exit strategi juga mulai diambil Mega, Puan sudah mulai melakukan silaturahmi ke politik beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain. Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan. Kedua, untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan, yang bisa menyayangi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya. Dan ketiga, tentu untuk mengendorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi mengendorsenya. Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu. Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional. Kita karena berkapasitas melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan. Tapi di sisi lain, Surya Paloh juga sosok yang berada cukup dekat dengan politik dengan Jokowi yang pengaruhnya tidak bisa diremehkan begitu saja. Konon, kabarnya tangan ajaibnya mampu menahan Menteri Pertanian agar tidak masuk ke dalam daftar nama yang di-resolve oleh Presiden Jokowi dengan kata lain, pilihan Megawati untuk mendorong Puan bersih Laturahmi dengan Surya Paloh, yang notabene adalah endorse. Anies Baswedan merupakan langkah politik strategis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Megawati memang berbeda pilihan politik terkait calon presiden. Jika rumor tentang pemasangan Puan Anies benar-adanya dan benar-benar diumumkan oleh Nasdem bulan November 2022 nanti, maka langkah pertama Megawati nampaknya sudah berhasil, yakni menggunakan pihak ketiga untuk meng-endorse Puan Maharani. Dan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi karena endorsement tersebut datang dari salah satu figur politik penting yang berada di belakang Jokowi selama ini. Dengan begitu, untuk sementara waktu, Megawati bisa terhindar dari konflik terbuka dengan Jokowi. Tapi di sisi lain, kepentingan politiknya tetap bisa maju suatu langkah dibanding Jokowi alias seperti yang setelah saya sampaikan pada opini sebelumnya, Puan berhasil merangsek atau langkah dibanding Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton!